Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Anggrek Mustika. Di video kali ini, saya ketemu dengan salah satu pecinta anggrek, masih saudara sendiri, Mbak Sus saya memanggilnya. Jadi Mbak Sus punya koleksi anggrek, terutama anggrek bulan, yang istimewanya anggrek bulannya itu bisa berbunga serentak. Sedikit cerita, dan mungkin ini bisa jadi tips buat teman-teman yang pengen punya banyak anggrek bulan tapi dengan dana yang lebih hemat. Jadi, sebagian besar anggrek bulan yang Mbak Sus punya di sini itu dibeli dari anggrek bulan oberalan yang biasanya dioberal di mal. Yang bunganya hampir habis atau tinggal satu, tinggal dua, nah itu dibeli dulu dengan harga Rp50.000. Dengan harga Rp50.000, kita sudah bisa mendapatkan anggrek bulan kondisi dewasa, bahkan sudah pernah berbunga. Sebagaimana kita tahu, anggrek bulan semakin dewasa usianya, semakin banyak daunnya, nantinya bunganya pun akan banyak. Lantas, bagaimana cara Mbak Sus merawat anggrek bulan oberalan agar tetap tampil cantik dan indah? Simak terus videonya. Anggrek bulan oberalan yang baru datang, biasanya media mouse-nya akan diganti. Dan di sini Mbak Sus menggunakan media cacah pakis dan pot-nya pun bisa pot gerabah atau pot plastik. Tapi yang terpenting di sini, semua anggrek bulannya itu kondisinya digantung. Karena hanya diletakkan di bagian samping rumah yang tidak terlalu luas, jadi dengan digantung ini, anggrek bulannya pun akan lebih mudah mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Digantung di bawah pohon dengan kondisi yang rindang, sejuk, penempatan ini juga sangat penting untuk anggrek bulan karena anggrek bulan itu menyukai tempat yang rindang, sejuk, tidak menyukai tempat yang hawanya terlalu panas. Menurut Mbak Sus, haw yang terlalu panas nantinya juga akan mempengaruhi pertumbuhan anggrek bulan itu sendiri. Dan kalau tidak di sini ya, jadi anggrek bulannya itu bisa mengeluarkan bahkan sampai 3 tangkai. Terus ada juga yang dari satu bekas tangkai yang lama bisa mengeluarkan 3 cabang. Tangkai bunga yang lama, yang sudah rontok daunnya, kalau kondisinya tidak kering, tidak perlu dibotong, dan di bagian mata tunasnya bisa ditetesi dengan hormon 6BAP. Di sini Mbak Sus menggunakan hormon 6BAP yang warnanya hijau. Namun, penetesan hormon 6BAP tidak menjamin akan langsung tumbuh cabang yang baru. Tentu dibutuhkan kecukupan nutrisi. Mbak Sus katanya juga pernah membeli pupuk dari luar, tapi hanya digunakan 1 atau 2 kali. Dan sisanya, selama setahun terakhir ini, lebih sering menggunakan pupuk dari rebusan kulit bawang merah dan rendaman kulit telur. Kalau biasanya ada yang pakai rendaman air cucian beras dan kulit bawang merah, nah di sini Mbak Sus kulit bawang merahnya itu direbus, kemudian disimpan di dalam botol. Untuk penggunaan kulit telur, bisa dengan kulit telur dihancurkan, tidak terlalu hancur, kemudian direndam dengan air biasa dalam satu malam. Nah besoknya bisa disiramkan ke anggreknya beserta kulit telurnya. Untuk pemberiannya bisa dilakukan secara bergantian, misal minggu pertama dengan rebusan kulit bawang merah, kemudian minggu kedua dengan rendaman kulit telur. Itulah tadi beberapa pengalaman Mbak Sus dalam merawat anggreknya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pecinta anggrek yang ingin anggreknya pun tumbuh subur dan rajin berbunga. Sampai jumpa di video selanjutnya.